Pemisar ribuan buruh di Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi melakukan mogok kerja dan long march menuju kantor dinas ketenaga kerjaan Purwakarta. Para buruh juga menyisir kawasan industri dan mengajak buruh lain di berbagai pabrik untuk bergabung. Aksi long march ini membuat jalan-jalan utama di Purwakarta terpaksa ditutup. Dalam aksinya, para buruh menuntut pencabutan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Para buruh menilai PP tersebut tak berpihak dan menyingsarakan kaum buruh. Aksi buruh ini dikawal ketat aparat polisi, TNI, dan dinas perhubungan setempat. Sementara ratusan buruh di kawasan industri Cimahi, Bandung, Jawa Barat juga turun ke jalan. Masa yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, KASBI, memulai unjuk rasa di depan pabrik KHTX Cimahi. Rencananya ribuan buruh ini akan melakukan long march ke kantor gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat telah menetapkan upah minimum kota atau UMK Cimahi tahun 2016 sebesar 2,2 juta rupiah. Namun masa buruh menyatakan menolak penetapan tersebut dan menuntut penetapan UMK 3,6 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!